Pertama saya berangkat dari anak petani di desa, kemudian bermigrasi ke kota, kemudian menjadi buru. Karena melihat ternyata ketika sudah menjadi buru, dulu cita-cita besarnya adalah untuk bicara tentang perubahan ekonomi, untuk melakukan perubahan terhadap nasib. Ketika menjadi buru, nasibnya juga dari tahun ke tahun, bahkan sampai saat ini. Bahkan saya dari bekerja di pabrik sampai tidak di pabrik, dulu kita punya harapan baik kepada partai politik, elit politik, kemudian kepada pemerintah yang berkuasa. Sejak kemudian reformasi kita punya angin segar tentang perusahaan kebebasan desa, di mana kita tahu bahwa ketika rezim otoriter, karena saya bekerja baru masuk mulai era reformasi, tetapi sebelum itu adalah kita tahu ketika rezim otoriter buru di pabrik-pabrik, jangankan bersuara tentang kebebasan berserikat, baru bertanya tentang apa yang menjadi haknya saja, itu pasti sudah direpresif, bahkan dicap berbagai macam image negatif mulai dari komunis dan yang lain, pembangkang atau maka, itu bisa dilakukan represif oleh rezim pada saat itu. Pasca reformasi, kemudian ada ruang kebebasan angin segar terhadap rakyat, baik kepada kaum buru, mahasiswa, bahkan berbagai macam kelompok, itu adalah buah dari perjuangan rakyat pada saat itu. Yang sampai hari ini, angin segar itu tidak mudah diraih oleh rakyat, karena memang luar biasa. Kalau dulu represifnya dengan senjata, dengan kekerasan, tetapi hari ini represifnya dengan berbagai macam cara, menggunakan instruktur, instrumen negara untuk melakukan bagaimana teror, represif yang kemudian dengan berbagai macam cara, agar rakyat tidak lagi bersuara lantang. Nah, di tahun 2009, konfroderasi memang memiliki sikap, khususnya konfroderasi KASBI, bahwa kami dari berbagai macam analisa dan diskusi kami, berangkat dari keputusan dari tingkat pabrik sampai ke tingkat nasional, kemudian melihat hari ini ada sebuah sistem, dan kemudian kekuasaan yang sedang berkuasa adalah, justru tidak menyentuh persoalan rakyat. Yang ada adalah bagaimana meraih sahwat kekuasaan, tetapi melupakan suara-suara rakyat pasca reformasi. Nah, itu terbukti dari berbagai macam kebijakan yang dilahir. Saya banyak bicara tentang persoalan buruh, karena saya adalah berangkat dari sektor buruh, tentu banyak kebijakan-kebijakan, yang kemudian pada saat itu sampai hari ini, harapan rakyat adalah ada sebuah kebijakan, yang kemudian benar-benar bagaimana memberikan kesejahteraan, keadilan, keamanan bagi kaum buruh. Tetapi dalam prakteknya, dari pasca reformasi sampai hari ini adalah justru, rakyat itu hanya dijadikan sebagai objek, terus kemudian kalau menjelang pemilu, pasti banyak bicara tentang kampanye kepentingan buruh, rakyat, tapi sejatinya adalah ketika sudah meraih sahwat, meraih duduk kursi kekuasaan, apa yang kemudian di kampanye itu semua lupa. Contoh, misalkan, berkali-kali dari 2009 sampai hari ini, kita ingat, nawacita rezim Jokowi Jekal hari ini adalah bagaimana rakyat mendapatkan pekerjaan, pekerjaan yang layak, hidup layak, upah layak. Tetapi dalam praktek kondisi objektifnya, justru banyak melahirkan kebijakan yang jauh dari harapan itu. Contoh, lahirnya PP 78 2015 tentang pengupahan, justru semakin menekan upah buruh serendah-rendahnya. Terus kemudian tentang sistem magang, PP nomor 36 tahun 2016, yang kemudian rakyat yang tadinya ada undang-undang 13 tahun 2013, yang kemudian juga membuat ruang rakyat, semakin tidak punya kepastian kerja, karena ada sistem kerja kontrak, kalidaya atau lebih trennya itu osorsi, kemudian ditambah lagi dengan PP yang hari ini adalah, di mana kita mau bicara tentang persoan kepastian kerja rakyat. Di sisi sudah ada kontrak, kalidaya, tetapi dipertegas bahwa buruh hari ini semakin luar biasa. Orang yang tadinya bagaimana mendorong mendapat kepastian kerja, ini jauh dari harapan rakyat. Terus kemudian kalau kita bicara tentang tadi kerja layak, hidup layak, upah layak. Contoh, dengan ditekannya upah murah, dicabutnya subsidi tarif dasar listrik, yang kemudian 900 Watt, yang kemudian mayoritas buruh, yang tinggal di rumah kontrak-kontrakan, yang biasanya bayar listrik 150 sampai 200 ribu, hari ini 400 ribu, bahkan sampai 500 ribu. Bayangkan, dengan upah yang melalui tekanan PP 78, yang kemudian ditekan dengan kenaikan, belum lagi menanggung beban dampak dari kenaikan BBF. Semua kebutuhan hidup hari ini, bukannya tidak ada yang stabil. Bahkan semakin melambung tinggi, justru kaum buruh semakin mengikat pinggai tinggi. Terus, yang selanjutnya adalah kita bicara ruang demokrasi, tentang kebebasan berpendapat. Buruh-buruh di tingkat pabrik, sampai di tingkat nasional, mungkin kalau di dalam ruang ini merasakan. Untuk menyampaikan aspirasi rakyat hari ini tidak mudah. Kalau dulu kita di Bundaran HI, bisa sampai begitu gampang dengan istana, hari ini semakin ditekan, direpresif, dihadang di mana-mana, kemudian kita tidak mampu untuk menyampaikan itu dengan baik. Itu fakta, misalkan. Nah, maka kami melihatnya bahwa pemilu ini adalah kemudian sebagai pemilu hanya untuk meraih, meraup suara saja kepada rakyat, tetapi sejatinya persoalan pokok rakyat itu tidak tersentuh. Bagaimana tentang persoalan kepastian kerja, keamanan bagi rakyat, tentang kesejahteraan, kebebasan berekspresi, kita bisa lihat kalau di gerakan-gerakan lain, mulai dari mahasiswa tani ketika misalkan di Jawa Tengah yang kendeng menolak tentang persoalan pendirian pabrik semen, sampai hari ini kita bisa melihat. Dan sejarah, saya tidak hanya bicara kelemahan di rezim Jokowi JK saja ya, sejarah di rezim Jokowi JK, anggota Konfederasi KASBI pertama kali dipenjara di wilayah Gersik karena berjuang untuk menghapuskan sistem kerja alidaya di wilayah Jawa Timur, semen Gersik Group, justru di rezim Jokowi JK, kemudian anggota kami di Kerawang, berjuang bagaimana mereka mendapatkan kesejahteraan tentang kepastian kerja, justru mereka dituntut di pengadilan 13 miliar, mulai ada di Bandung, ada di Kerawang, bahkan ada buru di Tangerang. Hari ini tren represifnya adalah bagaimana mengkriminalisasi, buru-buru di tingkat pabrik, berjuang, itu dikenakan pasal pidana, bahkan represifnya, kriminalisasinya, haha seperti itu. Maka kami melihatnya adalah bahwa kami ada bentuk tidak hanya sebatas kekecewaan terhadap elit politik, partai politik yang sedang berkuasa, tetapi adalah kemudian kita melihatnya ada sebuah sistem yang kemudian didesain, memang rakyat ini tidak lagi bisa mendekatkan kesejahteraan, tidak lagi bisa mendekatkan persoan keadilan, rakyat tidak lagi bisa mendekatkan tentang persoan keamanan. Karena kita bisa lihat hari ini, kalau buru dan rakyatnya bersuara lantang di media-media ataupun berbagai macam kemudian menganggap bahwa itu adalah bentuk kelompok reasoner, makar, dan yang lain-lain, gitu kan, ini yang terjadi. Maka kami melihatnya adalah ketika persoan semakin jauh kesejahteraan rakyat, semakin jauh tentang keamanan bagi rakyat, semakin jauh tentang keadilan rakyat, bahwa kami menilai bahwa pemilu ini adalah pemilu hanya kaum berjuasi untuk kepentingan kaum modal, menyelamatkan kepentingan modal, tetapi melupakan apa yang sejatinya kepentingan rakyat. Kami menegaskan bahwa kami adalah melihatnya bahwa pemilu ini adalah hanya pemilu kaum berjuasi. Kami bukan alergi terhadap politik, tetapi kami melihat kedua kontentasi yang tentang bertarung politik ini adalah hanya untuk bagaimana mereka kekuasaan, tetapi tidak mendekatkan apa persoan pokok dari rakyat. Itu yang kami melihatnya. Jadi Prabowo juga kemudian... Itu dapat dimaknai sebagai kami yang di golput, atau bagaimana? Ya, kami pertama adalah kami melihatnya bahwa kedua kontentasi yang akan bertarung ini adalah tidak kemudian bagaimana mengedepankan kepentingan pokok rakyat. Kepentingan pokok itu adalah yang kami maksud adalah bicara tentang persoan kejejahteraan, keadilan, keamanan, ruang demokrasi. Maka kami menyikamnya adalah ini pemilu bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi pemilunya kaum berjuasi. Jadi tegas kami adalah kami tidak mendukung kemudian baik kepada Jokowi ataupun Prabowo. Karena kita tahu Prabowo adalah juga bagian dari kelompok yang terlibat kemudian merepresif, kemudian untuk gerakan rakyat, dan juga misalkan banyak persoalan-persoalan tidak hanya sekedar pelanggaran HAM, ada sebuah kasus di Kalimantan, sebuah pabrik yang kemudian itu pemiliknya adalah Prabowo, justru burunya ter-PHK sampai hari ini belum tersesaikan. Bagaimana kami membicara itu tentang kontestan yang sedang ingin meraih kursi kekuasaan, tetapi dari hal-hal yang terkecil pun sudah sebuah. Pertama, dari hal yang terkecil saja tidak bisa tersesaikan. Kedua, kalau kita bicara tentang Jokowi, Jokowi adalah banyak melakukan janji terhadap kepentingan rakyat hari ini tentang persoalan yang tadi pokok kalau saya bicara tentang di sektor burung, faktanya itu tidak terwujud. Itu saya dari Kami, terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.